Halo Sobat Epos, kembali lagi di channel RestoMedia Kali ini saya akan memberikan tutorial cara custom barcode ya Dengan barcode tambahan yaitu QR barcode Jadi kita sudah ada simbol barcode 1D nya dan QR barcode nantinya Biar bisa di scan melalui hp ya Di sini kita cek dulu daftar itemnya Oke, di sini kita punya contohnya itemnya IWF200x12 ya Di sini saya buat barcode nya aja dulu Kita ke daftar item, edit itemnya Di sini kita buat aja barcode nya Ini asal ya, saya buat custom, bebas Mau begini gak apa-apa Nah ini dia udah ada barcode nya Nah selanjutnya kita ke master data Barcode Nah di sini kita bisa sesuaikan ya kolomnya 106 x 15 Dua kolom atau berapa Nah ini Nah di sini saya yang udah ada contohnya aja ya 106 x 15 Kita klik desain Kita cari dulu kode itemnya Nah yang ini ya contohnya lah Saya pakai yang Biasa Klik desain Nanti akan muncul jendela pop up Atau ada di preview di bawah disini ya Kalau tidak muncul Dia ada disini nanti Nah ini kita buka aja Ini kita perbesar Nah ini kan untuk Default nya ya Tampilan default Dia pakai barcode 1D Yang biasa ya Nah disini default nya 3 kolom Kalau mau 2 kolom Atau Lainnya Nanti bisa Cek di Cara buat Custom barcode Seperti ini Yang full nya Nanti saya Berikan di Icard nya di atas Bisa di klik Selanjutnya Ini kita kecilkan saja Misalkan Ini mau dibagi lah Ini kita taruh sini Ini kita cukup copy saja Kalau sudah ada Kalau belum ada Kita tambahkan Di barcode ini 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 barcode nya Nah ini sama aja Kita kalau mau simple nya Itu kita copy Ctrl C Tekan barcode nya dahulu Atau klik kanan Disini copy Sembarang klik Kita klik disini Kalau sudah Kita klik kanan Paste Oke Kita seret ke Sebelahnya Nah disini kita ubah Jadi simbologi nya Bukan kode 128 ya Tapi QR code Kita cari disini QR code Nah ini ya QR code Kita perkecil Oke Nah ini sudah selesai Ini untuk QR code nya Untuk data item harganya Kita bisa Kesampikan lagi Seperti ini Seperti ini ya Sudah selesai Ini Ini format string nya Karena ini ada 0 0 Di belakangnya Menandakan dia Ada tambahan Kita Format string nya Kita ubah Menjadi Ashtag pagar ya Ini untuk Menghilangkan 0 di belakangnya Seperti ini Nah ini kita Tinggal Ini kita tinggal Save saja Oke Sudah selesai Selanjutnya Kita tinggal Coba cetak Nah disini Saya gak Coba cetak Tapi Ini udah Fix bisa sih ya Kita tinggal Copy paste saja Dari desain yang sudah ada Lalu disesuaikan Ukurannya Nah ini tampilannya Seperti ini Nantinya Nantinya bisa Di scan Tutorialnya sampai sini Saja Kalau ada yang Bingung Bisa tanyakan Di kolom komentar Sebelum itu Jangan lupa Tekan tombol subscribe nya Aktifkan lonceng Notifikasi Agar tidak Ketinggalan video terbaru Dari kami Sekian Terima kasih Terima kasih